Pembesar meski tertinggi di Indonesia, saat ini jumlah UMKM yang memiliki hak kekayaan intelektual dijabar terbilang masih rendah. Tahun ini baru ada setidaknya 14.000 UMKM yang memiliki hak kekayaan intelektual, sangat jauh dibandingkan jumlah total UMKM dijabar, yaitu 6 juta. Karenanya dirjen hak kekayaan intelektual pun, maksud kami maupun Pemprov Jauhbar pun terus berupaya mendorong UMKM mendaftarkan produknya untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Menurut asisten daerah pemerintah dan kesejahteraan rakyat Set Bajo Barat, Deddy Supandi, tahun ini baru ada setidaknya 8.100 UMKM yang memiliki hak cipta dan setidaknya 6.010 UMKM yang memiliki hak merek, namun jumlah UMKM yang memiliki hak patent dan desain industri masih sangat minim. Padahal jumlah UMKM di Jawa Barat mencapai 6 jutaan. Menurutnya hal tersebut karena para pelaku UMKM kesulitan melakukan pendaftaran secara online dan memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Karenanya dinas perindustrian dan perdagangan Jawa Barat akan melakukan pendampingan terhadap para pelaku UMKM dengan target tahun ini ada 100.000 UMKM yang memiliki hak kekayaan intelektual. Yang masih rendah itu karena menganggap bahwa masyarakat itu rata-rata masih terjadi kesulitan. Dan yang kedua seolah-olah bahwa pengajuan ini terlalu membutuhkan biaya. Maka tadi saya sampaikan kepada dinas indak agar melakukan pendampingan, pembinaan terhadap usaha kesulitan menengah untuk disampaikan kepada mereka, melakukan pendampingan dan melakukan pendaftaran kepada Kementerian UMKM. Agarannya tidak ada lagi sumbatan-sumbatan terkait dengan ganjalan seolah-olah bahwa pengurusan hak-hak dan hak-hak itu sulitnya ditambah. Berapa banyak sih Pak yang sudah terhati? Yang sudah tadi meskipun paling tinggi ya, tadi ada 8.100 untuk hak cipta dan ada sekitar 6.010 untuk kaitan dengan merk. Tetapi untuk yang hak patent sama desain industri itu masih puluhan dan ratusan nantinya masih perlu ditingkatkan. Apalagi kalau dilihat jumlah UMKM di Jawa Barat hari ini mencapai hampir 6.000.000 UMKM, jadi mesti jauh. Sementara itu Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Min Usihen menyatakan jumlah UMKM yang memiliki hak kekayaan intelektual di Jawa Barat terbilang paling tinggi dibandingkan berbagai provinsi lainnya. Tahun 2022 ada setidaknya 36.671 UMKM yang mengajukan permohonan mendapatkan hak kekayaan intelektual. Pihaknya pun berharap peningkatan terus terjadi agar karya kreatif para pelaku UMKM mendapatkan perlindungan dan memiliki daya jual lebih tinggi. Semakin hari, tiap tahun semakin meningkat khususnya di Jawa Barat, setiap tahun dari tahun ke tahun terus meningkat dan Jawa Barat termasuk provinsi yang paling banyak permohonan kekayaan intelektualnya. Seperti tadi disampaikan ada 36.671 kekayaan intelektual yang sudah dijakahkan tahun 2022. Dan kita berharap peningkatan ini terus terjadi agar ekosistem kekayaan intelektual mulai dari menciptakan kemudian melindungi sampai dengan memasakkan atau kemanfaatannya itu bisa terus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi yang tidak ekonomi, untuk peningkatan pendapatan dari para UMKM atau pelaku ekonomi dari Jawa Barat. Hak kekayaan intelektual pun ditujukan agar tidak ada plagiasi terhadap suatu produk UMKM. Tahun ini ada setidaknya 65 pengaduan terkait plagiasi produk UMKM. Para pelaku UMKM pun diimbau membuat produk tanpa mencontek milik orang lain karena ada ancaman pidana 6 tahun penjara.